Timnas Indonesia dipastikan menjamu Buruni pada FIFA Macedai 2023 di Stadion Patriot Chandra Baga, BKC. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, dalam sesi jumpa pers di GBK Arena. Timnas Indonesia sendiri berjumpa Buruni dalam dua kali pertemuan. Buruni dijadwalkan tiba di tanah air pada 22 Maret mendatang. Buruni bukan tim yang boleh dipandang remeh, karena sebagian besar skuad Buruni bermain di Eropa. Berdasarkan rangking FIFA, Buruni menempati peringkat ke-141, sementara Timnas Indonesia menduduki urutan ke-151. Lebih lanjut telah ke Timnas Indonesia versus Buruni berlangsung setelah ibadah Tarawih. Timnas Indonesia dipastikan menghadapi Buruni dua kali di FIFA Macedai yakni pada 25 dan 28 Maret 2023. Hal itu dipastikan sendiri oleh Erik Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Situasi serupa juga sempat dialami Timnas Indonesia di FIFA Macedai sebelumnya. Saat itu Indonesia juga dua kali menghadapi lawan yang sama yakni Curacao pada September 2022. Buruni sendiri merupakan negara asal benua Afrika yang kini menempati peringkat 141 FIFA. Posisi itu jauh lebih baik dari Timnas Indonesia yang masih terpaku di posisi 151. Dengan situasi itu, Buruni juga menjadi lawan yang tepat bagi Timnas Indonesia. Pasalnya jika meraih dua kemenangan bisa mendongkrak peringkat Timnas Indonesia. Erik Thohir juga menyebut dua laga FIFA Macedai itu akan digelar di Indonesia. Setelah ditunggu, akhirnya PSSI memutuskan Timnas Indonesia akan melawan Buruni dan mereka sudah siap datang ke Indonesia. Sebelumnya beberapa negara juga sempat diisukan akan menjadi lawan squad Sintayong di laga Uji Coba. Mereka adalah Tajikistan dan Bolivia, namun dua negara itu batal menjadi lawan Timnas Indonesia di FIFA Macedai. International Free selaku diletak PSSI sebelumnya mengungkapkan sulitnya Timnas Indonesia mencari lawan untuk FIFA Macedai. Dengan terpilihnya pemurus baru di tubuh PSSI, Erik Thohir berharap bisa melakukan persiapan lebih baik lagi dalam menyambut FIFA Macedai. PSSI dijadwalkan mengumumkan lawan Timnas Indonesia adalah FIFA Macedai Maret 2023 pada Jumat 10 Maret 2023, pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Erik Thohir secara tak langsung mengakui pihaknya kurang persiapan dalam menggelar FIFA Macedai Maret 2023 untuk Timnas Indonesia. Erik Thohir mengungkapkan hal tersebut. Setelah mengumumkan kepastian sekuat Garuda akan melawan Timnas Burundi pada FIFA Macedai 2023. Adapun setelah mengumumkan Timnas Indonesia akan melawan Burundi, Erik Thohir membeberkan rencana dalam menggelar laga persahabatan kedepannya. Kedepannya Erik Thohir akan mempersiapkan setiap laga FIFA Macedai dengan rencana yang lebih matang, tak seperti saat ini. Seperti diketahui, Timnas Indonesia dirumorkan akan melawan beberapa negara lain sebelum dipastikan melakoni laga persahabatan dengan Timnas Burundi. Sebelumnya, skuat Garuda dirumorkan akan bertanding melawan Timnas Bolivia, kemudian Tajikistan, dan terakhir Kenya. Namun rumor itu batal terjadi setelah ketiga negara tersebut mengumumkan calon lawan mereka di FIFA Macedai bulan kali ini. Setelah itu, PSSI masih sibuk mencari calon lawan Timnas Indonesia hingga akhirnya mengumumkan akan melawan Burundi. Belajar dari kejadian tersebut. Erik Thohir menyatakan akan mempersiapkan laga persahabatan sampai bulan Desember 2023 dengan lebih rapi. Seperti sebelumnya, PSSI menargetkan Timnas Indonesia melawan negara dengan ranking FIFA yang lebih tinggi. Hal itu dilakukan dengan harapan akan mendongkrak peringkat skuat Garuda, apalagi jika berhasil meraih kemenangan. Timnas Indonesia dipastikan tidak dapat menjamu Burundi dalam FIFA Macedai 2023 kontra Burundi di Stadion Utama Gilora Bung Karno. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, seusai meninjau SQGBK. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan melawan Burundi dalam dua kali pertemuan. Untuk opsi stadion yang akan dipakai Timnas Indonesia nantinya, Erik Thohir belum bisa memberikan keterangan pasti. Berdasarkan keterangan dari Erik Thohir, kini SQGBK sudah steril dari berbagai kegiatan. Konser Blood Pink menjadi event terakhir yang digelar di SQGBK. Erik Thohir sendiri sudah bicara dengan Direktur GBK, Raghmadi Afif Kusumo, apapun yang sudah dijalankan selama ini harus kita pertahankan sama-sama. Dan tentu perbaikan harus segera dijalankan. SQGBK merupakan mega lapangan di Indonesia yang sangat penting buat Piala Dunia U20. Tantah tegas yang diambil Erik Thohir untuk mensterilkan SQGBK sebagai bentuk keseriusan menyambut Piala Dunia U20. 2023 2023 Terima kasih uitera